Pak Kepala, soal apa sih yang didapat masyarakat kalau misalkan bayar pajak kendaraan selain kendaraan yang legalitasnya tetap terjaga untuk ikut membangun daerah keuntungan apa lagi sebenarnya yang mereka dapatkan dengan tertib membayar pajak ini? Jalan murus, karena amalat undang-undang itu dengan PKB itu sekian persen untuk sarana-sarana jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Endad Haryanto Assalamualaikum Beliau sebagai Kepala UPT PPD Rangkas Bitung atau kalau populernya beliau berada di pimpinan Samsat Rangkas Bitung Nanti kita akan berbincang-bincang cukup panjang nih Pak Akan menggali apa saja yang menjadi tugas beliau yang menjadi peran dan fungsi beliau sebagai Kepala UPT PPD Rangkas Bitung dan sejauh mana perjalanannya selama menjabat sebagai Kepala UPT PPD Rangkas Bitung Apa kabar Pak Endad? Alhamdulillah sehat Sehat, Alhamdulillah sehat Kabar baik ya Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya, Baru kali ini nih Pak kita bincang-bincang nih di podcastnya Persepsi Faktor Alhamdulillah ini bisa bertemu, bisa kenal ya Sehingga kita bisa ada komunikasi ya Alhamdulillah ya, barangkali dan pasti ini adalah pendorongan khusus untuk UPT PPD Rangkas Bitung ya Dalam hal ini bagaimana UPT PPD Rangkas Bitung bisa bekerja dengan maksimal Sehingga apa namanya, apa yang diamanat oleh pimpinan dalam hal ini Pak Aban Bisa kita lalui atau bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Siap Makasih Bang Kawan fakta, jadi UPT PPD Rangkas Bitung ini adalah bagian daripada badan pendapatan daerah di Pemprov Banten Yang fungsinya atau tugasnya adalah Apa namanya, menghimpun ataupun menggali potensi pendapatan asli daerah Melalui beberapa jenis pajak gitu ya Nanti kita akan pajakan langsung lah ke beliau Jadi Pak Ander ini sudah berapa lama Pak di UPT PPD? Saya dapat amanah dari pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur Banten ya Itu setahun lebih yang lalu ya Setahun lebih? Awal Mei, awal Mei sekarang berarti kita kan Juli ya Tapi setahun hampir 2 bulan ini Saya Alhamdulillah bisa bekerja di sana Bisa numpang kerja Bisa melaksanakan amanah-amanah yang didikan oleh pimpinan Dan didikan kesehatan Dan memang itu semua ya Saya jujur memang Yang kita kembangkan adalah Apa namanya internal Yang bagaimana teman-teman di dalam ini bisa bergerak Karena memang apa artinya ke UPT Kalau memang Satu kesatuan Para kasih sampai dengan staff Sampai dengan yang di bawah itu Memang tidak satu kesatuan Bergerak bagaimana endingnya adalah Apa tujuan samsat Rangkas Bitung ini Dalam hal ini adalah UPT Di mana kita memang diamanahkan Dalam hal ini Kalau Bapenda kan Istilahnya tidak bicara Tidak banyak pendapat kan Tapi konkritnya Bapenda Istilah Bagaimana mencari pendapatan Meningkatkan pendapatan Meningkatkan pendapatan Dan kita memang diamanahkan Dalam hal ini target Untuk tahun berjalan ini Kita kurang lebih di targetan 139 miliar 139 miliar Itu hanya UPTD Untuk UPTD Rangkas Bitung saja Dan Alhamdulillah memang Tadi itu Berkas kerja Keras teman-teman semua Bahwa di TW2 ini Kita on the track Alhamdulillah Dari 139 ini memang Per hari kemarin Kita sudah tercapai Sekitar 77 sekian Wow luar biasa Artinya ya Apa namanya Sekitar 55 sekian persen Di pertentangan tahun Sudah cukup Memuaskan lah ya Kita belum puas Karena memang Ya Bukan kendala lah Memang Di TW2 yang sekarang ini Kita ketemu Apa dengan namanya Musim pendidikan Artinya Beberapa kali Saya memang Turun-turun Ke apa namanya Satuan layanan Atau saya Mampir ke beberapa Masyarakat Atau tokoh Atau orasi Memang kondisi Di rangkas ini Apa namanya Istilahnya Apa bentrok Ketika kemarin Musim sekolah Ya mereka Bukan tidak ingat Bayar pajak Tapi Kebutuhan dulu Yang lain Sekolah dulu Daripada anak Misalkan nangis Nah itu Tapi Alhamdulillah Memang Akhirnya kita juga Apa namanya Ada capaian Yang memang Masih on tracking Apa yang Dihinkan pimpinan Tapi pengalaman di Tahun 2023 Sudah ada ya Pak Alhamdulillah Ada Walaupun Menjabat dari bulan Mei Sudah menutup Akhir tahun Ya Alhamdulillah Capaian di Tahun sebelumnya Juga cukup Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kita memang Di atas target Ya Sudah ada Memang Bukan hanya Rangkas Bitung Saja Alhamdulillah Teman-teman Para KUPT Atau Dalain Mbak Penda Memang Di tahun kemarin Kita mendapatkan Artinya Apa yang diamanan pimpinan Mbak Penda bisa Bicara Tentang Apa namanya Pendapatan daerah ini Kan Menjadi targetan Yang memang Sangat serius Untuk pemerintah Untuk memenuhi Kebutuhan pembangunan Cuman Selain daripada Pendapatan ini Bagaimana juga Tentu Pemerintah memberikan Pelayanan Kepada masyarakat Bukan hanya Menarik dong Bukan hanya Apa namanya Menuntut masyarakat Menyedot Dari masyarakat Pajak saja Artinya memang Tapi sejauh mana nih Pelayanan Dengan adanya Raihan Pendapatan Itu kan ada Proses Artinya ya Bagaimana Masyarakat ini Bisa datang Ke samsat Bisa datang Ke saling Bisa datang Ke gerai Artinya Baik itu Publikasi Ataupun Kita jemput bola Artinya memang Itu adalah Proses Bagaimana Kita melayani Masyarakat Dengan sebaik-baiknya Karena fungsinya Memang Hakinya Kita Apa namanya Birokrat BMS Memang pelayan Masyarakat Apalagi Ini memang Pungkan Dalam artian kita Dapat uang Dari masyarakat Dapat Masyarakat Harus lebih Memang Harus ada yang kembali Kepada masyarakat Harus ada yang kembali Dan memang Jangan sampai Orang mau bayar Pajak ribet Artinya Ya kasarnya Apa yang harus kita Kita lakukan Makanya Di awal Saya dapat Amanat Di pimpinan Saya sering Melamun Menerawang Bagaimana Bagaimana Saya akhirnya Timbul Pemikiran Dan dalam Dengan teman Kasih dan bahkan Kita sangat Support oleh Kepolisian Dan jelas Saja Makanya Kita Saat itu Buka layanan Baru Yang tepatnya Itu Di depan Masjid Rangka Segitung Di alun-alun Nah Kita Jadikan Mobil Samling Ini Kebetulan Ada Ada Tiga Kita Satu Kita Fungsikan Di sana Dan Kita Buat Itu Layanan Drive 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 Dan Memang Ini Juga Bukan Tadi Tidak Tiga Instansi Tapi Jujur Saja Saya Akresiasi Bantuan Daripada M Jadi Bayar Pajak Di Rangkas Bitung Tidak Harus Ke kantor Samsat Saja Sudah Bisa Langsung Di Samling Di Depan Alu Ya Ketika Samsat Rangkas Bitung Tutup Maka Samsat Yang Drive Thru Ini Kita Buka Oh Gitu Dia Setelah Disangkat Tutup Buka Di sana Hanya Kelebihannya Di Drive Thru Ini Orang Rangkas Tidak Turun Sekalipun Pantauan Saya Beberapa Kali Saya Lihat Karena Kebiasaan Turun Tapi Memang Ada Kalanya Masyarakat Senang Jadi Mobil Turun Ini Maksudnya Ketika Kantor Samsat Tutup Operasional Di Drive Thru Baru Baru Buka Buka Maksudnya Di Hari Sabtu Minggu Atau Gimana Seti Seti Hari Maksudnya Di Kantor Samsat Jam Siang Diteruskan Di Samsat Apa Namanya Ritu Yang Dianalun Ini Jadi Jam 8 Malam Jam 3 Sampai Jam 8 Malam Waktunya Lebih Luas Ya Artinya Bagaimana Orang Langkas Tidak Susah Bayar Pajak Di Samping Hakikinya Kita Masyarakat Jadi Sudah Tidak Ada Alasan Lagi Harus Tidak Pulang Kerja Keburu Tutup Udah Dibuka Sampai Jum 8 Malam Artinya Kenapa Saya Juga Memang Disitu Kesepakatan Dengan Polisian Semua Atas Alam Ini Sentralnya Kota Langkas Artinya Ketika Orang Mau Jajan Bawa Anak Dia Mau Main Buat Main Anak Atau Orang Rangkas Kebanyakan Juga Banyak Bekerja Jakarta Jadi Ini Juga Tidak Jauh Dari Stasiun Artinya Orang Panegang Orang Rangkas Yang Apakah Cimar Dan Pulang Dari Jakarta Itu Dia Bisa Lewat Itu Memang Artinya Memang Apa Namanya Upaya Kita Memang Arah Bagaimana Orang Rangkas Bayar Pajak Ini Tidak Susah Terlayani Dengan Baik Jadi Luar Biasa Ternyata Terobosan Kepala Samsat Kita Membuat Pelayanan Menjadi Lebih Apa Namanya Lebih Baik Lebih Bisa Menjangkau Seluruh Masyarakat Terutama Bagi Yang Para Pekerja Waktunya Sempit Ternyata Dibuka Sampai Jam 8 Malam Pelayanannya Kalau Sisi Lain Selain Daripada Tempat Layanan Yang Bukanya Bisa Sampai Jam 8 Malam Ada Apa Namanya Program Atau Aplikasi Lain Yang Mempermudah Pembayaran Pajak Kita Kalau Aplikasi Ada Sudah Sudah Dipendari Dibat Benda Memang Itu Hanya Bagaimana Masyarakat Rangkas Ini Dan Sekitarnya Tahu Bahwa Bayar Pajak Bisa Aplikasi Bahkan Bisa Juga Ditunggu Di rumah Hanya Kita Di luar Aplikasi Memang Kita Ada Upaya Lain Di Antaranya Kita Memang Untuk Layanan Kita Coba Komunikasi Dengan Pihak Pihak Perusahaan Di Sekitar Angka Terutama Yang Jauh Dari Jangkauan Kita Teman Teman Dan Saya Pun Turun Menemui Pihak Pihak Perusahaan Kita Kita Semat Ada MOU Tapi Memang Baru Baru Ada Komunikasi Artinya Perusahaan Itu Bisa Calling Ke Kita Manakala Ada Karyawannya Yang Penting Harus Lebih Dari Sepuluh WP Jadi Jemput bola Ketika Ada Kontak Kita Ada WP Mau Bayar Pajak Lebih Dari Sepuluh Kita Datang Bisa Jemput Bola Memang Tadi Itu Konteknya Bahwa Memang Lagi-lagi Orang Langkah Bayar Pajak Itu Jangan Susah Sudah Susah Cari Uang Jangan Susah Pelayanannya Jangan Dipersulit Lagi Saya Beberapa Kali Ketika Evaluasi Bahwa Bahkan Ketika Keluar Juga Ada Apa Tentang Bayar Pajak Susah Ngomong Saya Pasti Saya Akan Segera Tidak Lanjut Karena Prinsipnya Tadi Sudah Susah Masyarakat Cari Uang Jangan Susah Untuk Bayar Pajak Jadi Kalau Yang Layanan Prima Seperti Itu Hanya Sebatas Dibayar Pajak Kendaraannya Saja Atau Sampai Dengan Pengesahan Lima Tahunan Itu Kalau Yang Lima Tahunan Memang Kita Bukan Memang Kita Kan Harus Masih Tetap Di Kantor Sam Sat Hanya Saya Juga Teman Teman Yang Ada Di Gerai Gunung Gencana Di Panas Maja Jadi Kan Disana Ada Teman Teman Kita Petugas Ketika Ada Masyarakat Yang Ingin Lakukan Pembayaran Lima Tahun Coba Dibantu Aja Artinya Dibawa Di Antara Di Informasikan Alhamdulillah Itu Memang Sudah Jalan Semua Lagi 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 Mereka Pusing Cari Uang Jangan Susah Bayar Pajak Kalau Samson Rangkas Bitung Ini Jangkauannya Di Sampai Mana Kalau Kesana Gunung Gunung Kencana Kalau Kesininya Sampai Maja Kemudian Dipanas Jadi Jadi Pembagian Tugas Dengan Samson Malimping Sampai Gunung Kencana Kalau WP kita Sekarang Di Area Samson Terangkas Itu Berapa Besar Itu Memang Kalau Di Rangkas Kebanyakan Motor Sampai Kedaran Kedaran Berdua 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 Memang Ya Bukan Ini Ya Apa Namanya Cerita Memang Apa Ya Saya Juga Tahun Kemarin Bahkan Sekarang Berjalan Jadi Saya Punya Pemikiran Bukan Dalam Artian Lain Lain Ya Saya Kepikiran Jangan Jangan Orang Lebak Orang Rangkas Yang Jakarta Ataupun Yang Di Luar Rangkas Bagaimana Dia Supaya Punya Kedara Di Rangkas Kenapa Itu Apa Nanya Biar Pajaknya Masuk Rangkas Banten Nanya Kan Disana Juga Nah Makanya Saya Sampaikan Kebuk Rapa Contoh Yang Rapan Namanya Orang Orang Rangkas Relatif Maju Punya Banyak Kedaraan Masa Datangin Saya Sampaikan Bahwa Apa Mampatnya Punya Kendaraan Alamat Rangkas Alamat Banten Apa Mampatnya Saya Sampaikan Bahwa Pembangunan Pembangunan Banten Ini Dan Tebak Itu Sebagian Besar Dari Uang Pajak Kalau Akang Kalau Abah Kalau Kalau Kakak Ini Bayar Pajak Ke Jakarta Sementaranya Orang 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 Kona Itu Uang Akang Itu Larinya Bukan Ke Kapung Alaman Pembangunannya Untuk Keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Oh Gitu Ya Oh Gitu Ya Saya Enggak Ini Lahatnya Lebih Lahatnya Beberapa Kendaraan Bisa Saya Bawa Jadi Upaya Edukasinya Edukasinya Memang Konkret Artinya Memang Saya Bawa Langsung Ya Iya Tapi Sulit Misalkan Bagi Pemilik Kendaraan Yang Plak Kendaraannya Dari Luar Sudah Terlanjung Misalkan Beli kendaraan Bekas Dari Luar Untuk Balik Nama Ke Plak Banten Ini Enggak Sulit Saya Bila Enggak Sulit Satu Langsung Tapi Berupa Mobil Kata Orang Angkas Mobil Mahal Kalau Bagi Orang Teman Teman Yang Di Metro Mungkin Gak Aneh Dan Saya Bawa Juga Mobil Baru Saya Bantu Juga Mobil Apa Namanya Beri Nama Dan Memang Saya Terjun Langsung Saya Bawa Berkas Dari Jakarta Misalkan Saya Bawa Langsung Ke Apa Namanya Toler Bantu Saya Langsung Bawa Terang Dan WP Datang Juga Dia Mudah Termasuk Dibantu Pengurusan Berkas Pencabutan Dari Langsung Alhamdulillah Bukan Ini Kan Sekup Jangan Terlalu Inilah Ada Hubungan Antara Samsat Pangkas Dengan Kawan-kawan Di Luar Untung Permudah Ini Ya Dan Betul Angkatnya Banyak Orang Tahu Bahwa Apa Manfaatnya Bayar Pajak Di Daerahnya Jadi Tidak Tidak Sadar Mereka Bawa Uang Yang Dibanggukan Dibanteng Dari Pajak PKB Jadi Baru Sadar Ketika Kita Sampaikan Bahwa Ketika Kita Bayar Pajak Di Jakarta Di Bangun Dia Nggak Sadar Tapi Setelah Itu Baru Sadar Alhamdulillah Memang Konkret Lebih Dari Empat Kendaraan Programnya Edukasi Seperti Dilakukan Seperti apa Dengan Cara Berkeliling Nah Ini Juga Memang Lagi-lagi Saya Bukan Ini Jadi Kami Dengan Pemkal Lebak Sangat Erat Sinergitas Artinya Kami Banyak Dibantu Pemkal Lebak Dalam Artian Ketika Ipen-Ipen Mereka Kita Suka Diminta Habir Bahkan Pejabat Juga Menyampaikan Karena Kita Juga Sampaikan Ke Mereka Bahwa Bapak Ibu Bupati Waktu Itu Kan Ada Apakah Ini PKB Ini Bukan Pemprov Aja Bu Kan Ada Bagi Hasil Terus Saya Bantuin Semakin Banyak Pendapatan Langkas Bagi Hasil Pemprov Lebak Bagi Tinggi Bisa Memang Itu Memang Bagian Barangkali Juga Bukan Bukan Tidak Tau Artinya Kadang-kadang Perlu Kita Ingetin Lagi Luar Biasa Ternyata Kawan Fakta Bagaimana Upaya Dan Kinerja Pak Anda Dini Sebagai Kepala Sampai Terakas Bitung Selain Daripada Meningkatkan Mengenjot Pendapatan Pajak Lewat Pelayanan Pelayanan Yang Baik Ternyata Edukasi Dan Sosial Sisi Ke Masyarakat Juga Cukup Pasif Lewat Kolaborasi Dengan Pemerintah Daerah Keupatan Lebak Juga Nanti Kita Sampai Lagi Kauan Fakta Ya Kalau Fakta Jadi Samsat Rangkas Bitung Ini Banyak Sekali Strategi Dan Upayanya Untuk Bagaimana Meningkatkan Pendapatan Daerah Dan Tidak Kalah Penting Adalah Memberikan Pelayanan Terbaik Buat Masyarakat Pembayar Pajak Jadi Pandan Kalau Kita Di Rangkas Bitung Ini Apa Namanya Jenis Pajak Apa Yang Dikelola Tadi Yang Kita Layan Itu Memang Ada PKD BBNKD Sama Etur Mukaan Kalau Yang Sekarang Sedang Ada Program Apa Untuk Masyarakat Biasanya Kan Ada Tiap Tahun Untuk Memberikan Apresiasi Buat Wajib Pajak Yang Tertib Atau Teladan Atau Bagi Yang Menunggak Supaya Diberi Keringanan Ada Sedang Kalau Terkaitan Dengan Keringanan Barangkali Harus Ada Regulasi Memang Kita Juga Apa Namanya Terakhir Kemaren Kita Dengan Pakaban Bagaimana Apa Namanya Istilahnya Bulan Panutan Bagaimana Ada Promo Beberapa Promo Dalam Terapetik Yang Intinya Bagaimana Masyarakat Yang Dalam Artian Yang Ternyata Tunggu Hanya Besar Sehingga Dengan Adanya Promo Dia Bisa Menutup Memang Terlambat Kewajiban Pajaknya Hanya Memang Barangkali Juga Di Bapak Sedang Digodok Belum Belum Ada Sedang Dipersiapkan Sedang Dipersiapkan Ternyata Tiap Tahun Ada Ya Biasanya Kalau Yang Sudah Sudah Memang Selalu Ada Memang Ada Promo Apa Namanya Bebas Denda Dan Sampai Bulan Juli Agustus Ini Masih Belum 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 Ada Kalau Untuk Yang Balik Nama Termasuk Balik Nama Belum Biasanya Satu Kesatuan Satuan Belum Ada Penggratisan Lagi Belum Ada Karena Itu Memang Ada Payung Regulasinya Memang Yang Dituangkan Dalam Kepala Daerah Dalam Gubernur Jadi Kalau Kita Capaian Pendaraan Pajak Kendaraan Terutama Khusususnya Di Samsa Terangkas Bitung Kalau Bicara Prosentase Dari Jumlah WP Sendirian Ketaatan Pajaknya Berapa Persen Itu Sekitar 80 Sekian Cukup 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 Karena Memang Lagi Lagi Bagaimana Kita Melakukan Upaya Sehingga Masyarakat Itu Tidak Lupa Tidak Lupa Karena Kalau Lupa Dia Menumpuk Sudah Menumpuk Ya Itu Apa Yang Kita Rasakan Tambah Beban Lagi Artinya Memang Saya Terlalu Saya Merasakan Diri Bagaimana Saya Jadi Masyarakat Jadi Wajib Suka Lupa Tiba-tiba Kita Buka Dondet Sudah Lewat Sudah Lewat Nah Itulah Fungsi Kita Bagaimana Makanya Lagi-lagi Kita Memang Oleh KMK Lebak Yang Dikasih Ruang Disambungkan Dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Itu Memang Langsung Atas Perintah Ibu Bupati Itu Dipanggil Langsung Bahwa Kasih Ruang Samsat Masuk Di Grup Grup Alak Kepala Desa Sehingga Kita Ketika Ada Informasi Apapun Baik Itu Si Pacat Dari Pusat Dari Berkenda Termasuk Ada Keluhan Masyarakat Masuk Kepala Desa Koordinasi Bisa Cepat Langsung Kita Dimasukkan Di Grup Kepala Desa Sehingga Informasi Itu Cepat Dan Hidup Ketika Kepala Desa Ditanya Misalkan Masyarakat Langsung Di Masyarakat Atau Ada Program Program Juga Di Samsat Bekerja Sama Dengan Desa Desa Secara Kelembagaan Tidak Tapi Secara Real Itu Terjari Artinya Beberapa Bukan Hampir Seluruh Kepala Desa Terjari Ada Langkas Hampir Paling Lampas Tiga Bulan Sekali Mereka Bersurat 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 Kita Sementara Baywa Dulu Untuk Kendaraan Ini Berapa Nira Pajaknya Kita Jawab Kita Jawab Kita Diuntungkan Beberapa Pihak Di Langkas Ini Sangat Support Terhadap Langkas Cukup Support Terproaktif Berarti Pihak Pihak Di Pemerintah Kalau Bisa Bisa Diartikan Begitu Sepertinya Ada Cara-cara Khusus Ini Bagaimana Melakukan Pendekatan Satu rahmi Satu rahmi Kita Komunikasi Kita Jelaskan Terima Ya Bukan Tidak Tau Kadang-kadang Pemkan Itu Kan Tetang Berhasil Kita Jelaskan Ketika Pendapatan Langkah Sekian Maka Bagaimana Sedihkan Mau Gede Enggak Ada Kepentingan Daerah Juga Apalagi Mohon maaf Semua Daerah Butuh Sangat Dominal Memang Untuk Bagi Hasil Ini Luar Biasa Ternyata Memang Selain Bekal Apa Namanya Primordial Asli Asal Kabupaten Lebak Pandan Ini Ternyata Silaturami Dan Komunikasi Cukup Baik Sehingga Kolaborasinya Cukup Terjalin Dengan Pemerintah Kalau dari Sisi Ini Kalau Kita Bicara Pajak Ini kan Selain Daripada Sosialisasi Edukasi Karena Kita Temukan Juga Ada Panismen Panismen Dari Petugas Pajak Kepada Para Pendungga Kalau Di Rangkas Bitung Seperti Apa Jadi Kalau Bukan Panismen Istilahnya Apa Ya Tetap Dalam Mengingatkan Mengingatkan Raja Itu yang ingin saya Sampaikan Bahwa Bukan Tidak Tapi Memang Rada Kenceng Kita Istilahnya Penertiban Pajak Memang Rada Kenceng Itu Memang Ada Mitra Kita Kepolisian Ada Jasara Harja Jadi Memang Apa Namanya Disitulah Lalu Lintas Kendaraan Memang Kita Lihat Satu Persatu Artinya Ketika Memang Belum Bayar Pajak Kita Kasih Bukan Teringatan Kesanggupan Untuk Memayar Pajak Sosialisasi Edukasi Seberapa Sering Antara Penertiban Dengan Sosialisasi Pajak Ini Jadi Simultan Harus Semua Semua Termasuk Juga Kita Apa Namanya Tadi Itu Jemput Bola Ataupun Kita Tadi Dalam Malah Kita Meminta Bantuan Kerjasama Dalam Tata Petik Dengan Para Kepala Desa Artinya Ketika Sama Dengan Perusahaan Tadi Ketika Ada Sepuluh Orang Kepala Desa Baik Pond Kita Datang Ternyata Emang Variasi Variasi Program Upaya Yang Lebih Kreatif Terus Dilakukan Pertugas Pertugas Kita Disesuaikan Dengan Sekitar Rangkas Selat Ya Memang Kalau Orang Langkas Mudah Mudah Susah Artinya Silaturah Sangat Efektif Kalau Dari Sisi Ini Apa Namanya Pembayaran Pelayanan Selain Di Samset Keliling Ada Berapa Jumlah Empat Jadi Kalau Satuan Layanan Kita Terus Kesini Ada Kita Juga Kebersamaan Karena Memang Itu Amanat Mentan Mal Plain Publik Di MPP Lebak Kita Juga Ada Disitu Kemudian Juga Nyerempet Lotaan Dikit Itu Ada Di Maja Ada Gerai Kemudian Di Cipanas Jadi Ada Lima Titik Sebenarnya Pembayaran Pajak Di Wilayah Samset Kalau Yang Kerjasama Dengan Apa Namanya Layanan Lain Belum Ada Seperti Dengan Bayar Di Indomaret Sudah Sudah Digagas Sudah Lebih Awalnya Sudah Memang Sudah Kepijakannya Di Bapenda Sudah Langsung Kita Ini Teknis Jadi Sudah Nggak Ada Alasan Lagi Kesulitan Bayar Pajak Kita Insya Allah Nggak Ada Jadi Untuk Masyarakat Pelangkak Tinggal Uang Kalau Soal Problematika Pembayaran Pajak Masih Sering Misalkan Ada Desus Mungkin Bukan Dirangkas Ada Calok Lewat Biro Jasa Untuk Ngurus Perpajakan Sebagainya Sebenarnya Seperti Apa Kondisinya Kalau Di Sekebetulan Memang Tidak Pernah Detil Ya Karena Pemikiran Saya Begini Karena Di Rangkas Itu Tadi Sudah Sampai Kenapa Orang Mesti Pake Calok Dalam Artian Mau Jam Berapa Ada Direktru Mau Di Gunung Kecanda Ada Direktru Terus Juga Cara Cara Juga Ada Di IG Kita Nah Itu Artinya Terlalu Saya Tidak Habis Pikir Kenapa Harus Ada Calok Kenapa Musim Mesti 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 Jalan Karena Tadi Itu Orang Yang Kerja Di Pemkab Di Pemkab Ada Direktru Waktunya Cukup Luas Juga Malam Malam Terus Ada Keluhan Keluhan Juga Kita Ada Komunikasi Dengan Para Kepada Desa Atau Takut Menghadapi Petugas Pajak Sepertinya Memang Enggak Juga Karena Khususnya Memang Di Induk Saya Juga Memang Apa Namanya Karena Memang Dasar Lepar Mempan Juga Badan Publik Artinya Memang Harus Ada Unsur Atau Tim Memang Yang Menangani Tentang Konsultasi Makanya Saya Buat Tim Isilah Saya Klinik Konsultasi Dalam artian Karena Permenpan Itu Ada Dua Bahwa Apa Namanya Kelayanan Konsultasi Dan Pengaduan Makanya Saya Saya Asalkan Teman Dalam Satu Tim Itu Sebagian Yang Menangani Pengaduan Sisi Lain Yang Menangani Konsultasi Artinya Apa Itu Tadi Itu Yang Sampaikan Untuk Menjawab Kegamangan Atau Ketak Tauan Atau Ketakutan Atau Saya Di Pengaduan Itu Juga Ingin Ada Feedback Karena Makanya Saya Berpikir Apa Mekanismenya Apa Alatnya Sehingga Saya Dapat Feedback Biasa Bukan Tidak Percaya Cuman Saya Sebagai Pimpinan Harus Satu Satu Juga Mungkin Saya Juga Ada Kasih Yang Kuat Kuat Harus Memfungsikan Organisasi Tapi Di Satu Sisi Saya Dan Pada Kasih Juga Ada Feedback Utuh Bagaimana Serial Nyalayanan Kita Sehingga Kita Buka Namanya Layanan Konsultasi Di Depan Kita Buka Layanan Pengaduan Nah Itu Dalam Artian Bukan Mencari Kesalahan Tapi Bagaimana Ketika Ada Aduan Yang Kurang Baik Segera Kita Perbaiki Menjadi Lebih Baik Upaya Evaluasinya Lebih Cepat Betul Itu Aja Intinya Ujungnya Bagaimana Kita Masak Berta Jatuh Tidak Ada Apa Enak Jadi Tenang Sangat Humanis Dan Sangat Proaktif Untuk Melakukan Upaya Perbaikan Kalau Ini Pak Kepala Soal Apa Yang Didapat Masyarakat Kalau Misalkan Bayar Pajak Kendaraan Selain Apa Namanya Kendaraan Yang Legalitas Tetap Terjaga Untuk Ikut Membangun Daerah Keuntungan Apa Lagi Sebenarnya Mereka Dapatkan Dengan Tertib Membiar Pajak Jalan Murus Amalat Undang PKB Sekian Persen Untuk Sarana Perasana Jalan Jadi Harus Harus Memang Karena Pengguna Pengguna Pemakai Kendaraan Ini Itu Sudah Bayar Pajak Termasuk Asuransi Jasara Harga Jadi Dengan Tertib Bayar Pajak Pembangunan Akan Terjaga Terutama Yang butuh Jalan Memang Dibangun Dari Pembayaran Pajak Termasuk Asuransi Kecelakaan Dan Banyak Sekali Yang Dilakukan Kepala Samsat Rangkas Bitung Kita Meskipun Baru Setahun Lebih Bertugas Selamat Bertugas Untuk Melanjutkan Doakan Kami Samsat Rangkas Bisa Melaksan Aman Sebaik Baik Ya Pasti Kontak Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Khususnya Atau Pajak Air Permukaan Di Wilayah Rangkas Bitung Semua Terlayani Dengan Baik Dan Sangat Ramah Dilayani Kepala Samsat Kita Dan Tadi Sudah Dijelaskan Ada Lima Titik Untuk Pembayaran Pajak Yang Semuanya Sangat Maksimal Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Terima Kasih Pandan Mohon Maaf Waktunya Ini Terima 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 Doanya Dukungannya Terima 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 Menarik Panjang Nanti Kita Bertemu Lagi Di Kesempatan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh